Sebetulnya kita pengen sih mencapai tujuan-tujuan di hidup dan karir kita, tapi ada kalanya kita lagi gak semangat, kita jadi gak yakin dengan goal kita. Kadang bukan hanya semangat, tapi keyakinan itu pun bisa naik turun, bener gak? Mari kita simak selengkapnya, apa solusinya di episode kali ini. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Season 12 Digital Nomad Journey Setahun penuh, solo traveling keliling Jawa-Bali Lombok naik motor backpack run. Halo, halo, halo. Gimana kabar lo, Sobat Pembelajar? Semoga sehat dan bisa terus produktif. Balik lagi bareng gue Omar di podcast Cerita Pembelajar. Kali ini di episode 346, gue pengen share tentang tujuan kita. Tentang kita punya goal, kita punya target. Seringkali kita mau mengejar goal kita, namun kita gak yakin, kita gak pedi. Dan rasa tidak yakin, rasa tidak percaya diri itu bisa jadi di awal ketika kita menetapkan goal, atau mungkin di tengah. Jadi di awal kita sempat yakin dulu, lalu kita menjalani prosesnya, mencoba melakukan langkah demi langkah untuk mendekatkan kita ke tujuan kita, namun keyakinan itu perlahan-lahan memudar. Keyakinan perlahan-lahan menghilang, atau setenggaknya tergerus. Oleh apa? Oleh kekhawatiran, ketakutan, rasa pesimis, dan lain-lain. Itu semua bisa kita rasakan. Dan umum dirasakan berbagai orang yang bermimpi besar. Gue pengen mengatakan satu hal ke lo. Kalau lo tidak takut dengan impian lo, kalau impian lo tidak meletakkan rasa ragu dalam hati lo, kalau impian lo tidak membuat lo khawatir, impian lo belum cukup besar. Jadi kalau lo ragu khawatir, berarti itu adalah sebuah pertanda lo punya impian yang besar. Impian yang tidak terlalu mudah untuk lo capai, tapi tetap masih masuk akal untuk lo raih. Maka ketika kita menetapkan target atau tujuan, tentu kita harus ikuti juga dengan melakukan persiapan langkah-langkah rencana aksinya. Seringkali kita menetapkan target ketika kita lagi termotivasi atau kita lagi semangat-semangatnya. Benar nggak? Dan akhirnya, kita bisa memulai tapi tidak bisa bertahan. Bisa melakukan tapi tidak bisa konsisten. Kenapa? Karena cuma semangat di awal doang. Itulah kenapa perlu kita melakukan mengingat lagi goal-goal kita, target-target kita, tujuan hidup kita. Ada banyak sekali tools-tools yang bisa kita lakukan. Di antaranya ada refleksi diri, ada afirmasi positif, chanting mantra, incantation, kemudian kita punya vision board, kita menuliskan impian kita, kemudian kita melakukan meditasi juga. Ada beberapa meditasi yang memungkinkan kita untuk semakin mengingat tujuan kita. Dan banyak lagi tools-tools lainnya, toolkit-toolkit lainnya dalam ilmu pengembangan diri. Tapi tentunya, seringkali yang mengalahkan diri kita adalah diri kita sendiri. Terutama pikiran kita sendiri. Itulah kenapa kita perlu belajar juga bagaimana cara kita, dalam tanda kutip, memanipulasi pikiran kita, supaya kita bisa terus fokus ke goal yang kita inginkan. Ini banyak dibahas juga dalam ilmu-ilmu NLP, dan kebetulan aku juga certified ya. NLP Master Practitioner. NLP itu buat lo yang belum tahu adalah Neuro Linguistic Programming. Neuro, yaitu saraf otak kita. Linguistic adalah bahasa programming, itu memprogram. Jadi bagaimana kita memprogram pikiran kita, otak kita, dengan cara bahasa, dengan cara kata-kata. Kata-kata itu bisa mengubah pikiran, bisa mengubah seseorang juga. Itulah kenapa praktisi-praktisi NLP bisa dibayar mahal untuk setiap sesinya. Ada yang menggunakan NLP untuk coaching atau mentoring, ada yang menggunakannya untuk consulting, ada yang menggunakannya untuk training, ada yang menggunakannya untuk belajar dan mengubah hidupnya secara pribadi ataupun untuk kliennya. Jadi praktisi NLP itu bisa menggunakan ilmu NLP-nya untuk banyak hal, termasuk juga untuk hal-hal yang sifatnya spesifik ke pekerjaan. Misalnya NLP buat sales. Ada banyak sekali kan teknik-tekniknya hypno-selling gitu kan. Kemudian kalau misalnya kita mau untuk menilus copywriting, ada hypno-writing. Kemudian NLP untuk human resource itu juga ada. NLP-nya marketing. Jadi ada banyak sekali use case-use case yang bisa kita terapkan dari NLP itu sendiri. Nah kenapa gue ceritakan semua ini? Karena seringkali untuk menguatkan pikiran gue ketika gue sedang berada di titik rendah, termasuk ketika gue melakukan digital nomad journey, ada di beberapa titik gue sempat di Malang, ngerasa menyenangkan, bisa jalan-jalan kemana-mana. Tapi mencoba mikir lagi, apakah gue ngebuang setahun penuh ya untuk jalan-jalan ini gitu? Padahal gue bisa mempercepat karir gue. Dan banyak lagi hal-hal seperti itu. Ada kreator-kreator yang keren juga, yang mulusatnya jauh lebih cepat dari gue dan apakah karena gue traveling, jadi gue gak bisa cepat dia membanding-bandingkan. Dan itu wajar. Tapi bagaimana cara gue menguatkan pikiran gue lagi, menguatkan hati gue lagi untuk terus maju, untuk terus melangkah? Caranya adalah dengan mencoba memanipulasi pikiran diri gue sendiri. Nah ini yang pengen gue share ke lu. Nah bagaimana cara kita memanipulasi pikiran? Kita perlu coba untuk melakukan beberapa tools-tools tadi. Jadi gue sebenarnya pengen share semua, tapi beberapa itu cukup advance. Jadi gue sempat share satu teknik gitu ya. Tapi orang gak nakap, apa ini maksudnya? Karena gak mungkin di podcast seperti ini gue jelaskan switch pattern dalam NLP, atau conscious mind programming, pemrograman otak bawah sadar. Akan sulit untuk lo terapkan, karena butuh dasarnya dulu gitu ya. Dasar memahami modalitas dalam NLP, submodality, dan banyak lagi ilmu-ilmu NLP. Jadi gue pengen ambil satu yang sederhana aja, yang bisa kita lakukan untuk manipulasi pikiran. Yaitu inkantasi. Inkantasi itu adalah bentuk yang lebih kuat dari afirmasi positif. Lo mungkin pernah dengar ya self-talk atau afirmasi positif. Nah inkantasi itu kita bener-bener membuat kesungguhan. Biasanya kita barengnya juga dengan gestur-gestur fisik. Jadi misalnya ketika kita mengatakan aku bisa, bukan hanya dengan perkataan kita, tapi dengan mengepalkan tangan kita gitu kan. Kemudian meletakkan tangan kita di atas, aku bisa, yes gitu ya. Itu sering sekali dilakukan di seminar-seminar motivasi. Tapi sayangnya kalau di seminar-seminar motivasi, sifatnya harus general, karena harus bisa masuk ke semua orang. Maka kita harus punya afirmasi positif untuk diri kita sendiri. Kita harus punya inkantasi untuk diri kita sendiri. Sebagai contoh, misalnya ketika gue menjadi seorang digital nomad, maka gue sering sekali berafirmasi, ini memang yang gue inginkan. Ini memang gue enjoy. Gue seneng banget. Banyak yang gue syukuri dari proses ini. Emang gak gampang. Emang kadang gue comparing dengan teman-teman gue yang karir path-nya lebih kenceng, karir growth-nya itu lebih cepat, udah punya rumah dan lain-lain. Terkadang ya, rasa insecure juga pasti adalah. Apalagi dulu ya, mungkin sekarang udah jarang. Tapi itu pasti rasa yang pernah dialami semua orang, itu termasuk gue juga. Jadi pada akhirnya, mengulangi lagi, mengulangi lagi, bahwa gue sangat mensyukuri lifestyle gue sekarang, siapa yang bisa jalan-jalan weekday sesuka hatinya gitu, sedikit sekali orang, dan gue salah satu dari sedikit orang tersebut. Jadi itu hal-hal yang layak untuk gue syukuri. Jadi kita sebutkan aja, hal-hal yang baik yang ada dalam hidup kita, hal-hal yang baik yang ada dalam karir kita, yang ada dalam pekerjaan kita, dan kita ulang-ulang terus. Kita ulang-ulang terus. Itu aku syukuri, aku syukuri, aku syukuri. Lalu kita mengingkantasi atau kita mengatakan ke diri sendiri. Atau kita meneguhkan diri kita dengan kalimat-kalimat afirmasi positif. Bonus point, lo bisa juga cari afirmasi positif di internet, dan itu ada banyak sekali. Misalnya afirmasi positif untuk confidence, kepercayaan diri, untuk memulai hari dengan baik, untuk lebih tenang, untuk lebih, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada banyak sekali berbagai afirmasi positif yang bisa lo ambil. Jadi saran gue, lo ambil itu, lo kumpulkan dalam satu dokumen, setiap pagi lo baca. Itu caranya kita untuk meningkatkan kualitas apa yang kita katakan. Dan apa yang kita katakan berpengaruh ke apa yang kita pikirkan. Sehingga itu bisa memanipulasi pikiran kita sehingga yakin dengan tujuan yang kita mau tuju. Oke, jadi coba cari afirmasi-afirmasi positif. Kalau lo udah punya, silahkan gabungkan dalam satu dokumen. Dan saran gue juga di print, itu very recommended. Gue juga print afirmasi gue sehingga bisa gue ulangi biasanya kalau gue setiap pagi. Kenapa? Semakin kita mengulanginya, semakin kita meyakininya. Itulah kenapa kita bisa yakin terus dengan tujuan. Semakin kita mengulangi, maka semakin kita meyakini. Gue harap lo bisa bener-bener praktikin, terapin, dan apapun tujuan lo, apapun goal lo, tidak harus menjadi digital nomad, tidak harus menjadi self-employed seperti gue. Apapun goals yang ingin lo raih, gue mendoakan yang terbaik dan gue berharap yang terbaik untuk lo. Semoga lo bisa mencapai tujuan itu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sini. Silahkan bisa share juga di story tag gue. Kita jumpa lagi di episode podcast berikutnya besok. Salam pembelajar.